Selamat pagi teman-teman, kali ini saya dalam perjalanan lewat jalan tol Surakarta-Semarang Posisi sekitar jam 2 siang, cuaca cerah tapi ya lihat mendung mungkin di sebelah utara sana Saya melaju di jalan tol dengan kecepatan kisaran 80-90 Kemudian di ruas jalan ini juga terlihat beberapa kendaraan melintas Ada di semua jalan saya, kemudian beberapa kendaraan pribadi Nah, ruas jalan tol Surakarta-Semarang ini menurut saya ya belum begitu padat Tapi wajarlah untuk jalan-jalan tol yang harus dibuka Nah, saya teringat ketika tol 9596 lewat jalan tol Cikumpah Merak Kondisinya juga sama seperti ini Ketika belum lama dibuka, ya kita masih belum padat Tapi sesungguhnya inilah fungsi utama jalan tol Ya, sebenarnya yang paling enak atau nikmat itu kalau lengan seperti ini Jadi bisa melaju dengan leluasa Kemudian, ini percayaan Lewat jalan tol Semarang, Surakarta Atau sebaliknya Surakarta-Semarang ini Anda keasikannya sendiri Karena apa? Karena ruas jalannya itu tidak hanya lurus landai Tapi juga naik turun dan melewati perbukitan itu yang membuat perjalanan menjadi asik Jadi tidak hanya datar-datar saja itu Di sisi lain ini juga memerlukan perhatian bersama untuk mengembutkan kendaraan jalan tol Hingga sisi keselamatan, keamanan itu terjaga Ya, kira-kira perjalanan ke Semarang nanti ditempuh dalam waktu sekitar 1-4 jam Ini jalan nyatir, besar anak-anat 70-80 ya Lepas sepe-nya Menyarah-nyarahan ya Saya bisa sampai 90-100 gitu Tapi karena pangai mobil yang tua ya Tidak berani untuk lebih kencang lagi di jalan tol Yang penting sampai Jujuan selamat itu yang utama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton